Jadi apapun yang dikatakan hari ini, semuanya sempatnya spekulatif, karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober, dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik. Jadi membicarakan itu sekarang itu musuh panjong. Calon Presiden, Capres, nomor urut 01, Anies Baswedan buka suara soal isu masuk menjadi Menteri di Kabinet Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Anies tak membantah secara gambelang isu tersebut. Ia justru meminta awak media kembali mewawancarainya terkait hal itu setelah proses bugatan hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, MK, Usai. Hal itu disampaikan Anies setelah buka bersama Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Maret 2024, malam. Saya mau tanya, pembentukan kabinet kapan? Masih lama, titip itu disimpan buat doorstop bulan-bulan berikutnya, ujar Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, pembentukan kabinet Prabowo Gibran masih lama. Selain itu, Anies bersama Cawapresnya, Muhaymin Iskandar, serta Timnas Amin hingga kini masih memperjuangkan gugatan hasil pemilu di MK. Setelah proses-proses itu selesai, Anies baru akan memikirkan langkah ke depan. Lagi pula, menurut Anies, peluang Nasdem bergabung dalam koalisi Prabowo Gibran masih spekulatif. Karena itu, Anies enggan berbicara lebih banyak soal peluang dirinya dan Nasdem gabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi, apapun yang dikatakan hari ini semuanya sifatnya spekulatif, karena siapapun yang nanti terpilih akan dilantik, baru dilantik tanggal 20 Oktober. Dan baru bentuk kabinet sesudah dilantik, Imbuhnya, terkait sengketa pemilu 2024 di MK, Anies berharap tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Ia pun menaruh harapan besar kepada hakim MK untuk memutuskan gugatan dengan adil dan tegas. Memastikan bahwa proses berjalan dengan baik, dan kita mengharapkan para hakim nanti menjalankan tugas dengan adil, dengan tidak, bisa imparsial, dan menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, tukas Anies. Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Sekarang Terima kasih.